Tepasangka dibalik gemerlap kehidupannya sebagai selebriti terkenal, ternyata Pampam pernah memiliki masa lalu yang cukup sulit. Demi membantu ekonomi keluarga, Pampam sudah bisa mencari uang sejak SMA. Ditemui di sela-sela acara kepada tim obsesi, Pampam berbagi cerita mengenai kehidupan pribadinya. Gue dari SMA, gue udah belajar jualan, gue udah ngajar, gue ngajar jadi private teacher. Yang penting gue bantuin buat nambah-nambahin orang tua gue buat bayar kuliah. Gue waktu itu udah gak pikiran malu karena gue daripada pas semester gue gak bisa bayar uang kuliah ya, jadi mendingan gue yaudahlah apapun gue lakuin, gue ikut senat, gue ikut apa gue jadi wardrobe, semua gue lakuin waktu itu. Jadi yang penting gue ini gak stuck nih untuk kuliah semester depan. Selesai kuliah, Pampam kemudian mulai menjajaki karirnya sebagai akuntan. Namun itu tidak berlangsung lama, karena pria bertubuh subur ini ingin alih profesi. Jadi ketika gue ngerasa di kantor itu gue, this is not my way gitu. Jadi gue akhirnya berpikiran keras, oke gue harus cari cara lain untuk lebih sukses ke depannya. Dan akhirnya ternyata gue nemuin ada sebuah audisi pencarian bakat, gue ikut disitu. Itu mati-matian gue ikut. Alhamdulillah audisi pertama gue, audisi kedua gue. Audisi kedua gue gue langsung lolos masuk ke Jakarta dan juara dan gue dapet program. Meski kehidupannya sudah berubah, namun Pampam tetaplah seperti yang dulu. Ia tidak ingin menunjukkan kehidupan kemewahannya kepada publik. Malah ia berharap jika kerja keras yang dibangunnya saat ini bisa terus langgak, tanpa harus diwarnai dengan pemberitaan yang nyeleneh. Ape detik ini pun gue gak ngerasa gue booming-booming banget ya gitu. Gue tipe orang yang lebih seneng yang stay on ground gitu, yang tetap ada di daratan gitu. Karena dia gak terlalu jedang banget, tapi juga gak terlalu tenggelem banget gitu. Jadi kalau dibilang, kapan sih lo ngerasa lo booming-nya? Patokannya ketika orang udah di jalan udah kenal gue. Gue gak soal, sekarang gue udah dikenal ya. Gue harus lebih jaga artitut gue di jalan. Bukan jaim ya, tapi gue harus lebih ngejaga behave gue. Karena kan seorang, gue gak bilang gue idol, public figure, itu harusnya sih gak boleh cacat moral.